salam planter indonesia kita kembali di channel profesi planter tv channel yang membagi wawasan perkebunan dan pertanian saya sahabat dari planter jadi kali ini kita berada di arel cbm tanam belum menghasilkan ya ini tanam masih kecil ya yang mana mungkin di konten-konten sebelumnya sudah pernah kita di arel ini ya kurang lebih dia ini arel-arel yang kita tanam ya kurang lebih kita ini adalah umur 5 bulan sahabat tanis planter nah disini kita akan membicarakan alasan kenapa sih kita harus memakai buku urea pada masa-masa seperti ini pada masa-masa tbm tanamu menghasilkan perlu diketahui sahabat tanis sahabat planter jadi kita dalam hal ini ini kita sudah umur lima bulan ini pupuk apa saja yang perlu kita tekankan apa pupuk apa saja yang telah kita pakai ini semasa ini kenapa kok bisa hijau padahal ini hanya cukup semak tapi tanamannya hijau nah ini adalah kita hanya memakai dua jenis pupuk sahabat tanis planter ya yaitu pada awal tanam kita melakukan pemberang pupuk tsp yaitu tandungan pospor mungkin di konten-konten sebelumnya sudah pernah lihat penanamannya pokok ini seperti itu nah kemudian kita lakukan kembali kita melakukan pupuk urea makanya tanaman ini menjadi hijau dan subur sahabat tanis planter disini saya mau menekankan bahwasannya kenapa sih kita masa-masa tbm harus kita memakai di pekucuan memakai pupuk urea sahabat tanis alasannya seperti itu kita sebagai seorang planter sebagai seorang petani sawit kita harus tahu dulu kandungan-kandungan pupuk yang ada di pasaran tentunya bukan hanya sekatnya hanya asal-asal pupuk bahkan di pertanyaan-pertanyaan baik itu di tiktok di youtube ya seringkali para sahabat tanis para sahabat planter menanyakan kenapa sih kita nggak memakai KCL atau bahkan pak kalau seompama sawit saya umur 5 bulan umur 2 bulan mau kita pakai pupuk KCL seperti itu seringkali saya menanyakan seperti itu apa pertanyaan seperti itu pada dasarnya sahabat tanis planter disini saya akan mencoba menjawab bahwasanya KCL ini sahabat tanis planter adalah kalium sahabat tanis planter kita tahu bahwasanya unsur kalium ya unsur kalium itu dia sebagai pembesar ataupun perangsang bunga dan buah ini harus kita kunci nah ada pertanyaan lagi sahabat tanis planter ini yang menarik juga sebagai pembesar apanya bonggol tapi di apa di ketentuan yang lain ataupun di literatur lain bahkan ada memakai urea sahabat tanis planter nah ini sebagai salah salah istilahnya banyak informasi informasi ke sahabat tanis sahabat planter yang mana beragam beragam informasi sehingga para petani ya para sahabat tanis menjadi bingung makanya sahabat tanis planter disini saya mau menjelaskan bahwasanya kita seorang planter harus mengetahui dulu unsur-unsur dalam kandungan pupuk tersebut dan fungsinya sahabat tanis planter jadi tidak salah kapra ya yang perlu sahabat tanis planter seperti hanya PSP ataupun pospor itu sebagai pos pospor itu adalah dia membentuk perangsangan akar penyerbukan apa membentukan akar sehingga membentuk batang yang besar sehingga membentuk akar yang kuat nah itu sebagai pospor tetapi kalau seombor sama urea kenapa kita TBM selalu memakai urea-urea dan urea di arel manapun di arel manapun di arel baik itu tipografinya bukit baik itu mineral baik itu istilahnya apa namanya pasir kita pasti memakai pupuk urea karena apa karena urea disini setiap TBM adalah fase vegetatif fase dimana masa pertumbuhan sahabat tanis planter masa masih fokus menumbuhkan daun ini supaya apa supaya daun ini hijau supaya daun ini subur supaya batangnya kuat ya ini kita melakukan pemberian urea kita melakukan pemberian nitrogen itu alasan sahabat tanis planter nah selain itu sahabat tanis planter yang perlu sahabat dan diketahui bahwasannya urea ini dia membantu seperti hanya sekarang adalah sinar matahari sedang berteri ini membantu proses fotosintesis di dalam menghijaukan daunnya ini alasannya supaya kita setiap kita melakukan penanaman setiap kita melakukan awal daripada sebelum kita masa-masa membentuk tanaman sawit kita berbuah sebelum umur satu tahun ya kita upayakan maksimalkan itu adalah pupuk urea saja apakah perlu pupuk lain kalau menurut saya pribadi sahabat tanis planter tidak perlu hanya pupuk kita melakukan pupuk UTSP dan urea saja sudah cukup tapi disini perlu ditekankan bahwasannya kita harus tahu dulu ya kita tahu dulu apa topografi yang kita tanam jangan sampai tanaman istilahnya kekurangan sangat kurang unsur hara tetapi kita tidak tahu seperti alanya harus kita melakukan pembelapan dan lain-lain seperti itu sahabat tanis planter oke mudah-mudahan pemapainan singkat ini sahabat tanis planter bisa memahami, bisa bermanfaat, dan bisa diperhatikan di lapangan tetap semangat sebagai seorang planter, salam planter, Indonesia